Baik, jerat pidana dari penoda merah putih. Saya sudah bersama juga dengan, masih dengan Pak Suka Menta ya, dari Komisi 1 Fraksi PKS. Lalu kemudian ada Pak Argo Iwono, Komis Pol Argo Iwono sebagai Kabit Humas Pol dan Metod Jaya. Selamat malam, Pak Argo. Selamat malam, Mas. Apa kabar, Pak? Baik. Baik, dan juga ada Bang Refli Harun, pakar hukum Tata Negara kita. Selamat malam, Bang Refli. Ya, selamat malam. Baik, pertama kita langsung tanya dulu ke Pak Argo, karena kabarnya pengibar bendera yang ada tulisan Arabnya itu sudah ditangkap, begitu? Ya. Bagaimana, Pak, informasinya? Jadi, sesuai dengan hasil informasi dari penyidik Polres Jakarta Selatan, tadi pagi lah ya, sekitar jam, hampir jam 3 pagi. Oke. Itu kita ambil yang bersangkutan ya, sedang di rumah saudaranya lah, di daerah Pasar Minggu. Oke, situ. Barang bukti bendera tersebut? Kita bawa, ya, ke Polres, dan ada barang bukti bendera yang ada tulisannya itu, kemudian ada motor, yang kita bisa tahu benar-benar motor itu, ya. Nah, kemudian sampai saat ini masih dalam pemeriksaan. Oke. Karena ada tim layarnya baru datang tadi sore, sekarang baru kita adakan pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan. Satu orang ya, Pak, ya? Satu orang. Sudah ditangkap dengan ada barang bukti bendera? Bendera ada, HP ada, ya, kemudian motor ada di situ. Oke. Nah, tuduhannya seperti apa, Pak, kepada si pemuda ini? Inisial? Ada NF, ya. NF, ya? NF ditangkap karena tuduhan bahwa dia? Jadi, kita kenakan di pasal 24, ya, kemudian pasal 26 dan pasal 67, dan nomor 24 tahun 2009. Oke. Tentang... Penghinaan lambang. Bendera, kemudian lambang negara, bahasa dan kebangsaan. Oke, kita sempatkan juga untuk lihat undang-undang lambang negara kita, ya. Ini supaya tahu juga, tafsirnya seperti apa, gitu. Dan juga ada bangun reflu di sini, ya. Oke, ini adalah gambar dari bendera yang dibawa oleh NF yang ditangkap di Pasar Minggu pada pukul 3 pagi, ya, Pak, Argo, ya. NF ditangkap karena membawa bendera merah putih yang kemudian ada bertuliskan huruf Arab, gitu. Dengan pasal penghinaan lambang negara dan juga penodaan bendera. Nah, ini nomor 24 tahun 2009, ya. Denda penjara 1 tahun dan 100 juta rupiah, ya. Dendanya. Dengan sengaja memakai bendera negara untuk reklama atau iklan komersial. Oke, nah ini tadi, ya, bendera yang dimaksud. Oke, saya ingin ke Bang Refli, Bang Refli. Ini termasuk dilihat penodaan bendera dan lambang negara? Ya, sebenarnya bukan istilahnya jangan penodaan, ya. Kita gunakan saja undang-undang itu larangan, ya. Larangan. Jadi memang ada beberapa larangan memperlakukan lambang negara, bendera negara, ya. Nah, salah satunya larangan, ya itu, ditambah-tambahin huruf, ya, corot-coret dan lain sebagainya. Oke. Dan kalau itu dilakukan, maka ancaman hukumannya adalah maksimal 1 tahun penjara. Ya. Dan denda maksimal 100 juta rupiah. Oke. Tapi sekali lagi, saya juga, tadi saya pernah juga mengatakan bahwa memang tindak pidana seperti ini kan yang kategorinya malah improhibita, ya. Karena dia dilarang, maka kemudian dia menjadi pelanggaran atau tindak pidana. Nah, kalau ini kadang-kadang sensenya memang berbeda-beda, ya. Kenapa kemudian ketika kemudian ada yang sebelumnya, misalnya yang ada tulisan Indonesia dan lain sebagainya, saya tahu itu. Pasti orang mempertanyakan juga. Oke. Tapi memang tadi, kalau kita bicara tentang malah improhibita itu, biasanya memang sangat tergantung reaksi masyarakat. Ada yang mengadu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tindakannya bisa sama, fenomenanya sama, tapi bisa saja kemudian reaksinya berbeda. Oke. Kita lihat di layar, ya. Ini salah satu penodaan pada bendera, ini digunakan untuk start sebuah resi. Oke, kita ulang lagi, kita lihat bagaimana contoh-contoh dari bendera-bendera yang mungkin diduga, dinodai, atau mungkin dihina, begitu ya, dengan cara-cara tertentu. Agar bisa dilihat sebenarnya perbedaannya apa dengan apa yang dilakukan dengan NF, misalnya, yang membawa bendera ini. Ini juga terjadi, ya. Nah, ini termasuk penodaan atau tidak, nih? Fargo. Dan juga Bang Reh, silahkan. Iya, sebenarnya bahasanya sekali lagi bukan penodaan, ya. Kita kok jadi pakai bahasa. Oke, larangan mencocot. Nah, misalnya, misalnya. Ini kita sempat teramanya juga waktu itu. Iya, kalau kita lihat, ya itu tentu bukan bendera, ya. Iya, oke. Ini misalnya. Bendera itu tentu dia dua per tiga, apa? Ada ukuran, ya. Ya, ada ukurannya, ya. Jadi, panjang dan lebarnya itu perbandingannya, gitu. Satu, dua, per tiga. Nah, larangannya sebenarnya mencoret-coret, ya. Memberikan gambar, dan lain sebagainya. Berarti ini larangan? Dilarang ini, ya. Makanya, jadi kalau saya ingatakan, kita tidak bisa melihat, kalau kita menerapkan pasal yang seperti ini, hanya melihat ini ada fenomena, ada bendera, lalu kemudian ada tulisan, maka kemudian itu tindak bidana. Kan begitu? Tuh, itu cara yang paling simpel. Tapi kan sesungguhnya, kan nanti dalam proses penyelidikan dan penyidikan, kan harus ditemukan, nih, apakah memang punya ada motif, ya, ada kesengajaan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, itulah nanti, signifikan atau tidak untuk ditindak lanjuti. Oke. Nah, tapi kalau misalnya by design dari awal, memang, maksudnya memang dengan sengaja untuk menggunakan hal-hal seperti itu, oke. Ya, tentu nanti, eh, apa, bisa ditindak lanjuti. Karena, kalau kita dihadapkan pada fenomena-fenomena yang seperti ini, maka kemudian akan banyak bermunculan gambar-gambar ini, saya yakin di media sosial. Oke. Ini merupakan larangan yang, ini pelanggaran, bukan? Tentunya kita nanti akan melihat, ya, apa yang dinamakan dengan bendera itu seperti apa, ya. Ya. Tentunya nanti kita akan memberiksa sasi ahli, dan kemudian juga nanti kita semuanya tetap kita berbeda-beda pada sasi ahli yang kita beriksa juga. Oke. Ini juga ada, ini pada saat konser Metallica, ya, belum lagi pada saat pertandingan bola, misalnya, waktu itu, juga ada. Ini juga pencinta alam, nih, naik ke gunung, terus kemudian di-upload ke ranah publik, yaitu sosial media. Saya dengar dari Pak Sukam tadi dulu. Menurut Anda, sudah pas belum polisi menahan NF, nih, dalam tuduhan? Iya, saya kira kita semua sepakat, ya, bahwa bendera negara, lambang negara ini harus dihormati, dan undang-undangnya sudah ada sejak tahun 2019. Oke. Yang saya sangkan sebetulnya dua hal, sebetulnya. Yang pertama adalah, undang-undang ini sudah berjalan tujuh tahun, tetapi sosialisasi dari pemerintah akan larangan-larangan ini, itu hampir tidak ada. Oke. Nah, sehingga, kita lihat tadi, banyak orang-orang yang melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Karena itu sama saja. Tidak boleh melakukan penulisan atau menambahkan simbol. Oke. Bahkan menempelkan pen saja itu tidak boleh. Dilarang, gitu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sekarang, dan kenapa, kalau ini sedang, apa namanya, ngelihat konteksnya, yang itu boleh, yang ini tidak boleh. Oke. Apakah karena jenis tulisannya, atau simbolnya, itu kan pertanyaan yang harus bisa dipangkang dulu. Atau karena siapa pengibarnya, begitu ya? Atau siapa pengibarnya. Nah, itu saya kira yang harus dijawab oleh pemerintah, oleh Pak Polri, bahwa ini tindakan untuk menegakkan kesucian bendera. Menegakkan lambang negara. Tidak ada unsur politis. Tidak ada unsur belah bambu. Yang satu itu melakukan hal yang sama, menulis, memberi simbol, bahkan simbol satu lembaga tertentu ya, di lembaga di bendera merah putih. Yang di situ ternyata presiden kita nonton konsernya. Oke. Waktu itu. Konser metali kan maksudnya? Iya. Ada kan? Dibiarkan gitu. Terus tiba-tiba sekarang, ada orang melakukan, hanya kebetulan itu berbahasa Arab, dan pakai pedang. Apakah hanya karena jenis tulisannya dan simbolnya yang beda itu membuat perlakuan yang berbeda, atau sebetulnya ini memang tidak boleh ada diskriminasi. Semua dilarang, dilarang aja. Kalau menurut saya, undang-undangnya itu tidak membatasi jenisnya. Semua dilarang, dilarang. Saya bisa bacakan sedikit ya. 24D itu mencetak, menyulam, yang dilarang itu mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain, dan memasang lencana, atau benda apapun pada bendera negara. Betul. Jadi memang itu sifatnya umum sekali, makanya saya katakan ini kan malah improhibita ya. Dan memang sense masyarakat itu berbeda. Makanya ketika berangkali pada waktu melihat konser metalika, sensenya itu tidak merasa bahwa ini, apa, penghinaan terhadap bendera negara. Bahkan berangkali sebagian dari mereka, Pertanyaan saya, sensenya siapa Bang Refli? Sens masyarakat yang melihat itu. Jadi, iya. Bahkan presiden sesekali pun. Iya, maksudnya sens masyarakat, peserta konser yang melihat itu. Ketika melihat ada misalnya, eforia kemenangan, Indonesia maju, dan lain sebagainya, orang tidak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran, tapi sebuah kegembiraan. Sehingga orang semua menerima. Tapi begitu melihat yang kemarin, melihat yang kemarin, kemudian sens seorang mengatakan, loh, kok ini seperti kita ingin membawa pada suasana lain dan lain sebagainya. Nah, saya mengatakan memang sens masyarakat itu memang berbeda-beda dalam menangkapi sebuah fenomena. Jadi, undang-undang harus ikuti sens masyarakat? Enggak. Maksud saya, yang ingin saya katakan adalah, ini kan, fasenya malah in prohibita. Oke. Sama seperti, misalnya, kata-kata, misalnya, katakan, kalau kita bicara penodaan agama dan lain sebagainya, itu kadang-kadang sens masyarakat yang berbeda, menyebabkan ini diadukan, ini tidak diadukan. Oke. Nah, saya kira memang akhirnya kan, apa, polisi kan harus bertindak profesional. Oke. Kalau memang ada peristiwa yang kemudian diadukan, atau peristiwa yang memang sudah terjadi, ya memang akibatnya penegakan hukum harus tidak mengenal diskriminasi. Baik. Pargo, boleh saya tanya, mungkin Pargo sudah dapat informasi juga, di bendera yang di bawah NF itu, arti tulisannya apa sih, Pargo? Kita, saya tidak tahu persis ya, karena ini sedang dalam pemeriksaan ya, dalam pemeriksaan, tentunya bahwa memang tadi telah disampaikan, memang kita perlu, di polisi ini perlu, yang pertama adalah namanya ada preemptive ya, kita preemptive itu memberitahukan ya, kepada halayak, beritahukan dengan ada undang-undang seperti ini. Yang kedua adalah preventive, itu mencegah ya, mencegah, jangan sampai bahwa bendera yang sudah ada, lagu kepengasaan, kemudian yang, dan sebagainya itu juga salah gunakan. Yang ketiga kita menangkap represif di situ, ya tentunya kita harus tersepensi ya, dengan adanya, ada kegiatan sudah kita lakukan ini ya, ya kita nanti tetap aja, kita nanti akan, tidak akan diskriminasi, dan tidak akan pilih-pilih di situ. Oke, Pak Sukom tak, mungkinkah diskriminasi ini tidak akan dirasakan oleh masyarakat yang mungkin saat ini sedang menyaksikan? Ya, pertanyaan ketiga yang belum saya tanyakan tadi adalah, kenapa sekarang? Oke. Gitu. karena kalau dulu ini boleh, masyarakat yang tidak membaca undang-undang, yang tidak pernah mendengar itu dibacakan, tidak paham, uang dulu boleh, presiden aja datang gitu, kenapa sekarang tiba-tiba gak boleh? Kalau babnya itu bab eforia, saya yakin itu orang-orang yang hadir di forum itu, itu juga tidak merasa bahwa mereka ini sedang, melakukan pelecehan, mereka juga mungkin sedang bergembira ria gitu, sebab simbol yang ada dituliskan itu, kalau tidak salah, itu simbol yang dulu dipakai oleh TKR. TK? TKR. Oke, TKR ya. yang itu menjadi cikal bakal TNI Polri sebelum menjadi Apri. Oke. Sekarang ini, benda bersejarah yang ada simbol itu, itu ada di Museum Kenil di Belanda sana. Jadi, ini sebetulnya punya akar sejarah, kalau ini dilarang, sementara yang itu konser band rock, yang tidak ada konotasi apapun dengan sejarah Indonesia, dalam perjuangan Indonesia, malah diizinkan, dan bahkan itu boleh ditonton oleh Presiden sekalipun, nah ini kan, pasti masyarakat bertanya-tanya, sebetulnya ini persoalan apa? Persoalan hukum atau persoalan politik? Sesaat lagi, tetap bersama kami di Apakabar Indonesia Malam. Kembali di Apakabar Indonesia Malam, masih melihat jatuh pidana penodoh merah putih. Benarkah MF yang ditangkap pukul 3 pagi, dalam kasus pengibaran bendera di depan Mapolda Jabar ya, Pak Argo ya, ini adalah hal yang merupakan pelanggaran berat juga. Saya mau ke Pak Argo dulu, Pak Argo tadi kan penjelasan dari Pak Sukamta ya, ini bendera dikebarkan di depan Mapolda Metro pada saat itu ya, dan kemudian NF ditangkap setelahnya. Nah, ini sudah dalam penelitian kah sebelum ditangkap bahwa ini benar melanggar, isinya benar-benar menghina, dan tadi kalau mengambil istilahnya Mbak Refli ya, euforia atau sense saat itu seperti apa? Ini berarti pertanyaannya sense polisi seperti apa? baik, sense polisi seperti apa pada saat melihat NF itu menghibarkan bendera? Ya tentunya bahwa kita kan sudah ada undang-undang yang mengaturnya sejak tahun 2009 ya, kemudian bahwa kemarin kita melihat kejadian yang ada di demokrasi itu. Ya. Ya tentunya dengan daya itu kita harus bisa memuktikan penyidik ini. dan kita juga sudah beberapa merasa saksi ahli sebelum kita melakukan penangkapan itu ya. Jadi kita sudah tahu, saksi ahli sudah kita periksa beberapa saksi ahli, dan kemudian kalau itu baru kita melakukan penangkapan terhadap pelaku ini. Oke. Dan kita juga belum tahu juga niat yang dia lakukan seperti apa, karena saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Baru saja kita lakukan pemeriksaan ya, di situ. Dan kita juga belum mengetahui juga, apa yang terjadi, kenapa dia melakukan seperti itu, yang kita gali oleh penyidik saat ini. Oke. Dijelaskan tadi oleh Pak Suka Mta ya, bahwa kemudian jalan sampai seperti membelah bambu gitu ya, Pak Suka Mta ya. Ini kalau tadi Marefi bilang ada euforia pada saat misalnya, contoh tadi konser Metallica. Euforianya happy, semua senang dengan kaderan Metallica, meskipun ada cap nama Metallica di bendera yang kita sudah berikan tadi di layarnya. Bedanya apa dengan ini, yang juga punya euforia tersendiri di depan Bola Betul Jaya? Saya mengatakan bahwa kita tidak boleh membenarkan pelanggarannya. Kalau kita ukur dari Undang-Undang 24 2009, tentang lambang bendera, lambang negara, bendera, dan bahasa itu, bahasa serta lagu itu, maka sesungguhnya pasti melanggar. Metallica melanggar, yang ada tulisan Indonesia apa itu juga melanggar, yang kemarin juga melanggar. Jadi semuanya melanggar. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, yang membedakan adalah reaksi masyarakat yang menonton pada saat on the spot itu. Karena banyak sekali sebenarnya, yang dilarang Undang-Undang dan dilanggar oleh masyarakat, tapi kemudian masyarakat menganggapnya seperti bukan sebuah pelanggaran. Ya, kita biasa merobos lampu merah dan lain sebagainya, dan menganggap itu bukan pelanggaran, kan begitu. Nah, karena itulah kemudian, ini tidak boleh dibiarkan, paling tidak untuk memberikan pelajaran, bahwa, mungkin benar, dulu TKR menggunakan lambang itu, tetapi kan sekali lagi, ini kan malahin prohibita. Begitu dia dilarang, maka kemudian perbuatan itu tidak boleh lagi dilakukan. Nah, sekarang kalau misalnya kita diamkan saja, baik Metallica, baik yang Indonesia ada tulisan begitu, lalu yang kemarin, maka nanti orang menganggap bahwa mencoret-coret bendera itu sesuatu yang dibolehkan. Nah, ini yang menurut saya pelajaran yang harus kita petik, bahwa, oh, ternyata ada Undang-Undang di Pasal 24, huruf D, ada sanksinya Pasal 66 dan Pasal 67, yang mengatakan, kalau Anda coret-coret bendera, bendera merah putih, bendera negara, maka akan ada sanksi pidana dan sanksi denda. Nah, barangkali sebelumnya orang tidak aware, termasuk saya pun kan saya baru baca ketika ada kasus ini, tetapi sebelum-sebelumnya kita hanya menggunakan sense. Nah, jangan sampai kemudian, kalau misalnya kita pakai ukuran keadilan, itu harus diusut, ini harus diusut, ini harus masuk penjara dan lain sebagainya. Itu biarkanlah, penyidik, penegak hukum yang melakukan itu, yang penting ada equality before the law, tapi bagi kita adalah next, ke depan, tidak boleh lagi ada yang namanya coret-coret terhadap bendera, karena selain itu dilarang, juga secara sen kan tidak sopan ya, menaikkan bendera itu, butuh nyawa dan air mata kan, jadi saya kira tidak semudah itu, kemudian orang bisa mencoret-coret dan lain sebagainya. Oke, Pak Sukamta menurut Anda, perlukah NF misalnya ditangkap? Ya, saya kira poin yang disampaikan Pak Reflit tadi itu, bagus ya, ini poin pelajaran penting buat kita bersama. Seharusnya, pemerintah memang proaktif, melakukan sosialisasi, tidak menunggu aksiden, kemudian diambil contoh, gitu. Saya kira, model-model pengelolaan begini ini, yang tidak boleh lagi terulang. Kalau tujuannya membuat jera, membuat contoh, saya kira, jangan beginilah cara kita mengelola negara kan, nanti akan terlalu banyak aksiden dibuat, hanya untuk memberi contoh agar, oh ini tidak boleh loh, ini tidak boleh loh, gitu. Nah, itu satu, bahwa harus ada tindakan tegas dari negara, kita setuju, bahwa dilarang, yang dilarang oleh undang-undang harus ditegakkan, kita sangat setuju, sangat setuju. Nah, kita hanya berharap memang, polisi ini nanti, bertindak secara proporsional, betul-betul proporsional, karena, yang dilarang itu kan yang secara sengaja, ya kan, melakukan itu. Kalau ini, unsurnya tidak tahu, tidak sengaja, orang semangat, dulu sejarah, ada loh ini, tiba-tiba, tahun 2009 dilarang, tapi kan tidak semua orang mengerti proses pelarangan itu, tidak mengerti pengundangan itu. Nah, kalau tujuannya, ini untuk, membuat statement, bahwa yang begini ini dilarang oleh undang-undang, bahwa, membuat tulisan, membuat, segala suatu coretan, terhadap bendera merah putih, itu dilarang oleh undang-undang, menurut saya ini sudah jelas, sudah clear, poinnya sudah dapat. Jadi, tidak perlulah menurut saya, ini menjadi di, ada seolah-olah nanti, bisa menimbulkan kesan, kriminalisasi, walaupun saya percaya, saya yakin Polri tidak akan melakukan itu. Tapi, poin yang ingin dicapai oleh Polri, dengan penangkapan bahwa, ada pelarangan, oleh undang-undang, kita harus menghormati bendera, ini sudah dapat menurut saya. Oke, sebelum ke Pak Argo Iwono, kita jeda dulu ya, sesaat lagi, tetap bersama kami. Ya, kembali di Apakah Barisya Malam, saya berikan juga, penjelasan dari Pak Argo ya, kepada pemuli saya yang mendengar juga. Oke, sekarang NF sudah ditahan, pasti yang sebelum-sebelumnya juga, diminta keadilan nih loh, yang kemarin saya lihat ini ada, itu tidak perlu diproses polisi, gimana Pak Argo? Tentunya kita juga tetap bekerja ya, tetap bekerja, kita tidak cuma hanya, berhenti di satu kasus ini. Yang kita juga, Pak Anang selain tadi, sudah saya sampaikan, barang putih sudah ada, dan sebagainya. Tapi kita juga ingin melihat, nanti dengan pemeriksaan itu, mulai dari mana sih, siapa ya, kan nanti pasti ada. Tidak mungkin dia sendirian, langsung tautu, langsung utuk-utuk gitu, tidak mungkin. Tapi nanti ada, ya kita akan bisa melihat, di situ, setelah ini selesai, nanti kita juga pasti, tentunya juga, apa namanya, akan melihat lokasi yang lain, atau kejadian yang lain. Tetap kita juga akan melihat itu, di situ. Jadi tidak hanya ini sendiri saja. Yang terpenting bahwa kita, sudah disampaikan untuk pembelajaran, bisa mengerti bahwa memang, ada undang-undang yang melarang, daripada untuk, dua-dua satu, lampang lengket karya kita itu. Siapapun itu ya Pak Raja. Oke, nah, unsur-unsur politis, mungkin takutnya kriminalisasi, seperti itu gimana Pak? Kalau dari pihak keputusan sendiri, kita tidak melihat di situ ya. Nah, terpenting kita ada satu hal yang, memang itu dilarang untuk negara, ya kita akan melakukannya itu di situ. Oke, Bang Refri, oke gini, maknanya kan sebenarnya, kita sudah tahu sudah ada undang-undangnya, ikuti saja, 2009 sudah ada kan, tapi pertanyaannya kan, ini jangan sampai ada efek domino loh, dari satu hal, kita tahu ini sedang sensitif sekali negara ini kan, soal lapor-melapor, ini sekarang satu lagi soal bendera, nanti ada lagi yang lain, akhirnya? Iya, saya merasa memang ada sesuatu masalah di bangsa ini ya, sejak, kayak katakanlah, sejak kasus yang menghangat terakhir-terakhir ini ya, sampai kemudian proses adu-mengadu, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya kan kita harus patuh berkonstitusi ya, jadi walaupun kemudian ada perbedaan pendapat, ada perbedaan cara pandang, dan lain sebagainya, syaratnya pertama ya, kita harus melakukan itu secara damai, yang kedua, kalau memang ada dugaan-dugaan pelanggaran, dan lain sebagainya, ya, sampaikanlah kepada penegak hukum, dan kita harapkan penegak hukumnya juga, bersikap adil ya, bersikap, apa, equality before the law, begitu. Tetapi, saya termasuk orang yang mengatakan bahwa, tidak setiap pelanggaran, atau tindak pidana yang malah in prohibita, jadi, ada malah in sih, kalau perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya, itu ya, pasti harus diproses, tapi kalau, hal-hal misalnya yang, menyangkut yang hal-hal, seperti ini, ketidaktauan, ketidaktajaran, apalagi kemudian, tidak ada intensinya sebenarnya, saya kira memang, tidak harus selalu didekati, dari pendekatan pidananya, ya, misalnya, harus proses sampai ke pengadilan, dan lain sebagainya, karena, tapi nanti takutnya tidak tegas, kalau tidak masuk ke, saya kira ketegasan itu, tidak harus, apa, berujung pada, fonis pengadilan, ketegasan itu, bisa ditunjukkan dengan cara yang lain, bahwa, oke, sekarang cut off, Anda sudah tahu kan, semuanya, bahwa tidak adalah, tidak boleh, coret-coret bendera, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, kalau Anda, melakukan hal seperti ini lagi, siapapun itu, maka tidak ada lagi proses, nah, misalnya begitu, tetapi, intinya adalah, kalau hal-hal seperti ini, kita selalu entertain, kita layani terus-menerus, saya kira, habis energi bangsa ini, termasuk juga energi, apa, aparat penegak hukum, untuk, apa, mengulik-ulik hal ini, kemudian, kalau satu pihak, mengatakan, ini harus diusut, tiba-tiba, kemudian, ada pihak lain, yang mengatakan, oh, ini juga harus diusut, dan lain sebagainya, oke, sekarang saya mau ke definisi begini, karena, ini untuk edukasi juga, kan sudah tahu dilanggar, tidak boleh mencari-cari-cari, Nah, Pak Argo, ini kan media sosial juga banyak ya, tidak hanya bentuk bendera loh, yang kain saja begitu, tapi kan yang di media sosial juga banyak, menggunakan background bendera marah putih, itu sebenarnya dibolehkan tidak, kira-kira polisi yang? Tentunya bahwa kita juga, harus melihat, unsur daripada, undang-undang itu sendiri ya, kira-kira yang sebenarnya, tidak politik seperti apa, apakah dipasang di dalam suatu kamar, itu tidak diperbolehkan, dan sebagainya, tentunya polisi di sini sudah, dengan melakukan penyidikan ini, akan mengetahui, nanti unsurnya seperti apa, tentunya juga tidak polisi sendiri, nanti yang akan memberikan, oh ya, di situ, saya ingin coba untuk memperlihatkan lagi, tadi gambar-gambar contoh ya, ini bukan untuk memberikan contoh, ini boleh loh, tapi yang lain tidak, bukan, tapi paling tidak, harus tahu lah, ini kan bukan hanya, bendera jenis kain, begitu ya Pak Sukamta ya, mungkin bisa dilihatkan, tadi ada misalnya, sebuah komunitas, misalnya tadi ada komunitas, yang terlihat, itu kan dari media sosial, kalau menurut Anda itu, lazim nggak sih, untuk digunakan, misalnya, ya memang, saya kira kalau, sudah jelas persoalannya, semua nanti akan aware, akan sadar gitu loh, bahwa yang begini ini, nggak boleh, kalau nggak boleh, saya kira memang nggak boleh, cuma persoalannya begini, masuk ke dalam contoh ya, ini pasti tidak boleh ya, ya, menurut saya itu, memang, ini kita tahan dulu ya, gambar kita tahan dulu ya, ini tidak boleh ya, kita tahan dulu gambarnya, yang tidak boleh, karena, untuk iklan saja tidak boleh, apalagi dipakai, sampai melewer, kena lantai begitu ya, ini juga tidak boleh ya, Bang Neffly ya, kita samakan persepsi juga, agar pemirsa punya, tapi begini, sekali lagi ya, kalau kita melihat, boleh dan tidak boleh, itu kan ada dua pendekatan, pendekatan sense kita, sense masyarakat dan sense kita, kedua pendekatan hukumnya, jadi kalau misalnya, kalau bisa ada pendekatan hukumnya, ya kita bisa ada proses penyelidikan, dan penyidikan, tapi kalau sense masyarakat, yang paling aman menurut saya, ya kita nggak usah coret-coret bendera, seperti ini di media sosial, ada boleh tidak? ya saya kalau mengatakan, kalau sense-nya, ya mestinya tidak boleh, ini sudah pasti tidak boleh, karena bentuknya adalah, bendera dengan kain ya, dengan kain ya, nah menurut saya, yang paling aman ya, edukasi ke masyarakat adalah, ini juga tidak boleh Bang Neffly ya, Anda tidak usah menggunakan, hal seperti ini, untuk kegiatan-kegiatan, kalau mau bendera, yang mau bisa turun ke lantai, dan lain sebagainya, ya lebih baik menggunakan, bendera organisasi, bendera apa saja, kadang-kadang, bendera organisasi saja, orang marah, kalau sampai jatuh ke tanah kan begitu, apalagi bendera merah putih, ini pendaki gunung nih, sudah sampai di puncak, lalu kemudian, nah menggunakan hal-hal, kan infonya senang juga tuh kan, sebenarnya kalau kita mau merasakan, tapi balik ke definisi, Pak Suka Muta mau sampaikan apa, juga kepada masyarakat soalnya. Ya, ini sebabnya, begini, persoalan ini, ini kan harus dikelola dengan baik, supaya tidak ada kesan, bahwa pemerintah ini diskriminatif, bahwa ini dibiarkan, ini tidak boleh, poinnya, bahwa ini untuk pelajaran, oke, saya sepakat di situ, tetapi, kalau melihat undang-undangnya, ancaman pidananya itu, sebetulnya cuma satu tahun, artinya ini pidana ringan, ya, nah, mestinya, tidak perlu ditahan lah, yang pidana ringan begini, karena penghinaan terhadap bendera, yang jauh lebih berat, itu masih dibiarkan, misalnya pembakaran merah putih, di, bukan hanya dibakar, tapi di upload, di film, di upload di Youtube, dan itu masih ada sampai sekarang, tidak di blokir, menurut saya yang begini-begini ini, jauh lebih berat, ancamannya lima tahun, yang begitu-begitu, yang salah pembakaran bendera, pembakaran, nginjah-nginjah, itu lima tahun, ini kan cuma satu tahun, kenapa harus ditahan, nah, saya berharap, polisi nanti ya, yang ringan-ringan begini, oke, oke lah, Pak tadi sudah dibilang tujuannya, supaya, orang tahu kapok gitu, nggak lagi mengulangi, you got the point, Anda sudah mendapatkan point ini, dan masyarakat sudah dapat point itu, nggak perlu diteruskan lah, jangan ditahan, kalau mau di sidik, kan bisa dipanggil nanti, pemeriksaan pemanggilan saja ya, pemeriksaan pemanggilan gitu, gimana Pak Argo, silahkan Pak, tentunya kita juga, dari keperluisan tidak ujuk-ujuk ya, artinya bahwa langsung tahu-tahu, langsung kita menangkap orang, atau ditangkap langsung ya, tentunya kita tetap mempunyai, bukti perubahan yang cukup di situ, kita mempunyai seperti itu, dan kita juga, yang pertama ada saksi, kemudian ada laporan polisi, kemudian ada halat putih yang lain, tentunya itu, atau sebenarnya polisi ingin mengejar, siapa yang membuat, begitu? tentunya nanti itu adalah penyidik nanti, yang akan mendalami, akan menyelidiki, dan berkaitan dengan unsur-unsur, yang disangkakan kepada pelaku ini di situ, oke, Bang Refli, terakhir oke, pembelajaran nih ya, saya mungkin juga tadi, pas tukang-tukang ada poinnya adalah, tolong jangan diskriminasi, pengelolaannya juga harus benar, yang dirasakan memang seperti itu, enggak sebenarnya yang terjadi, jadi sensitif, kiri kanan, dan atas bawah, saya merasa memang bangsa ini, sejak, katakanlah, tiga bulan terakhir ini, menjadi bangsa yang sensitif, bangsa yang saring lapor, adu-mengadu, dan lain sebagainya, nah, yang susah dan sulit adalah penegak hukum, karena harus berdiri terus, di tengah ya, tidak, tidak bias, dan lain sebagainya, nah, kalau menurut saya, memang, ya, kita harus memulai, era yang jauh lebih sehat lah, ya, saya kira kelompok-kelompok yang ada, bahwa, yang namanya negara, ini kan negara, milik semua, dan kemudian kita sudah sepakat, bahwa kita, hidup berkonstitusi, dia konstitusi sebagai hukum tertinggi kita, nah, maka kemudian, kalau kita ingin, melakukan apapun, maka harus dalam koridor konstitusinya, kan begitu, karena itulah kesepakatan kita, sebagai sebuah bangsa, dan menurut saya, semua orang punya, kebebasan untuk berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan lain sebagainya, tetapi tetap dalam koridor hukum, dan konstitusi, dan saya berharap, bahwa, setelah ini, yang begini-begini, mudah-mudahan, sudah tidak ada lagi berkurang, kita, jauh lebih substantif, kan, kalau kita memperdebatkan, bagaimana Indonesia ini, menjadi negara yang jauh lebih makmur, korupsinya tidak ada lagi, ya kan, kemudian, angka kemiskinan berkurang secara signifikan, anggarannya juga, bisa memadai, dan lain sebagainya, ketimbang kemudian, habis energi, untuk hal-hal seperti ini, saya tidak ingin mengatakan, bahwa, pihak A, atau pihak B, yang keliru, tapi saya kira, semua kita keliru, dan semua kita bisa benar, dalam menyikapi, sebuah situasi, terakhir, untuk menutup juga, saya ingin, tadi kan dikatakan, bahwa, oke, semua sekarang sensitif, tapi kalau, untung pada masuk ke jalur hukum, kalau tidak masuk ke jalur hukum, lebih seram lagi, lebih repot lagi, Pak Hargo, bagaimana, Pak Sekarang terakhir, ya saya kira, ini momentum untuk, cooling down untuk semuanya, saya kira ya, kita semua, cooling down, jangan sampai ada eskalasi, dan saya juga berharap, petugas hukum, itu proporsional saja, kalau memang, tidak perlu ditahan, ya jangan ditahan, supaya tidak ada persepsi, bahwa, ini persoalan yang, apa namanya, super serius, super serius, yang, ini kan pidananya, pidananya ringan, kalau targetnya itu, pembelajaran, sudah dapat, supaya tidak ada, kesan dan antipati, terhadap petugas hukum, bahkan nanti bisa, kepada pemerintah, yang sedang memerintah, gitu loh, karena, kebetulan kan ini, suaranya agak, oposisi terhadap pemerintah, gitu loh, nah jangan sampai ada kesan begitu, dan, oleh karena itu, kita berharap betul, petugas hukum, tegak di tengah-tengah, tapi ya, tidak usah berlebihan lah, gitu, oke, Pak Hargo, terakhir ya Pak Hargo, oke, silahkan mungkin, ENS kapan akan diperiksa nih, atau diberikan penjelasan, penyeluruhan? Kita tunggu saja, pemeriksaan malam hari ini, karena kan belum ada 24 jam ya, baik, karena kita tanggup tadi pagi jam 3, atau belum ada, kita tunggu saja, apa yang dilakukan oleh penyidik, Pores Metro Jakarta Selatan, ya semoga cepat, lambung lah ini juga, kami sepul, Argo Yono, terima kasih, Pak Sukamta juga, terima kasih, Pak Raffi Harun, terima kasih sudah bersama kami, di Apakah Berusia Malam, kita akan masih,